Sumpah ya gokil banget Setiap kali ngedatengin makanan yang viral Selalu aja kayak begini, kalian bisa liat Orangnya langsung buka dua toko dong Waktu kemarin gue masih liat kalo misalnya Di medsos itu Masih cuman satu, satu doang Sekarang udah dua, sebelah situ satu Ini sebelah situ satu, liatin sebelah situ Gila, antringnya udah kayak orang mau beli Karci sekretapi, dan sebelah situ satu lagi dong Di depannya sebelah sana Sumpah ya gokil banget Tapi kayaknya Aku liat ini lobsternya lebih gede Aku liat ya, tapi sih kayaknya Mungkin dia lobsternya Mungkin sama mungkin ya ukurannya Tapi sih kalo aku bilang cabang yang awalnya Dia yang mana? Yang asli cabangnya dia itu, ini yang cabangnya kedua Awas mobil 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 Sama sih ini juga rame Awas ya mobil pinggir Liatin ini ada wasa lobsternya Lobster permata Tulisannya bakso lobster permata Kita liat, sumpah beneran terinya Gila sil banget Kita tanya ya Mas, ini mau pesennya gimana ya langsung ke sini? Kita tulis dulu mbak Ditulis? Oh kita tulis nama disini Terus orderannya Terus orderannya Terus baru kasihnya kemana? Taruh di mangkok Taruh di mana ya? Di jepit gitu Di bawah mangkok Di bawah mangkok ini? Jadi orderannya Kita harus tulis disini dulu katanya Sudah ada orangnya Oh ini udah ada orangnya Terus kertas kosongnya mana ya? Oh minta Mbak minta kertas kosongnya dong mbak Odaranya harus tulis dulu di kertas kosong Setelah order ke kertas kosong Baru disulipin disini Baru nanti tunggu diambil Minta belasih Minta belasih Ayo Go Kita pesen basohnya tiga Panas panas Ayo cepetan rangkut Sini dia lobster Jadi lobsternya ini udah gue bawa ke mobil Tuh kalian bisa lihat nih lobsternya Wow Lobsternya gede banget Jadi satu lobster ini Sama dua basoh kecil Satu mangkok harganya Rp40.000 Ini yang size M Disana size-nya macam-macam Ada yang S, M, L, Jumbo Giant dan anak-anak Pokoknya kalian nanti Kalau misalnya datang Langsung aja bisa lihat Size-nya masing-masing Dan harganya juga ya Nah kalau yang ini size-nya M Harganya Rp40.000 Jadi gue ambil yang medium aja Kita langsung cobain aja ya Gak usah berlama-lama Karena ini emang makannya Cuma yang ribet Karena aku lagi di mobil Dan duduknya harus di atas dong ini Oke Kita cobain Hmm Wow Basohnya sih Enak ya Jadi gak keras gitu Jadi si lofternya Dibungkus Bersama basoh Jadi si lofternya Aduh 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 Jadi lofternya dibungkus bersama basoh Tuh Basohnya di luar Baru lofternya di dalam Tuh Hmm Sumpah bener Ngedapetin basoh Lofter ini Perjuangan banget Karena antrinya Lumayan cukup panjang Gue setengah jam berdiri Belum dapet apa-apa Biasanya yang gue dapet itu Lofter sekilonya Paling murah juga Seratus ribu sih Tapi ini Satu biji ini Empat puluh ribu dong Ya ampun Wah Basohnya sih enak sih Penasaran sama lofternya Gue mau buka lofternya ya Nah lofternya tadi yang udah dibuka Tuh Ini lofter yang udah dibuka tadi Kita cobain Lofter basoh Empat puluh ribu Ini menurut gue worth it banget Ini enak banget ya Daging lofternya dong Tuh Wow Caplok Hmm Hanya di mobil Yang bisa buka masker Dan makan bebas Di sana tadi Uh banyak banget orangnya Oh Nih Nih Lofternya lagi Fokus gak sih Oh fokus ya Hmm Enak banget Nah Jadi Kalo menurut gue Basoh lofter ini Hariannya empat puluh ribu yang size M itu worth it Jadi kalo mau nyoba Biasanya kan dia Kalo di map itu tulisannya bukanya dari jam sebelas Tapi sebelum jam sebelas mereka juga udah buka Dan udah banyak yang nunggu Nih cobain lagi Harus banget coba Harus banget coba Harus banget coba Ini enak banget Jadi rasa merica Bumbu kayak asinnya itu pas banget di dalam basho Dan si lobsternya ini Ini enggak lofter yang bukan yang kayak lofter Enggak fresh-fresh banget Enggak Ini lofternya fresh Dan ini enak lofternya Kukil Empat puluh ribu doang Nah Buat kalian yang mau nyoba Jangan lupa Cobain sebelum jam buka Pokoknya harus nantri Kalo enggak Kebagian ya Kayak tadi Hmm Enak banget Harus nyobain lofternya Ini sumpah beneran gue gak pake sambal Gak pake saus Gak pake kecap Gak pake apa-apa Kuahnya itu bener-bener original Bening banget Dan ini kuahnya enak Apalagi dikasih sambal maksudnya Ini udah asinnya pas banget Dan ini gurunya mantep banget Ini rasanya Kalo buat kalian yang mau nyobain Ini wajib banget Gak cobain pecinta baso Harus nyobain pokoknya Baso lobster nih Wow Super wow banget sumpah Bener ini Endul Endul Enak banget Lembut Jadi basonya tuh gak keras gitu Bisa nyangkut ya dia Jadi sampai sini dulu Vlog bakso lobster nya gue kali ini Buat kalian jangan lupa subscribe Share Like And comment Buat info kuliner selanjutnya Jadi jangan lupa subscribe Like, comment, and share ya Jadi biar gue lebih bersemangat lagi bikin kontennya Jadi buat kalian di Bekasi, Jakarta, Bogor, Bandung Atau manapun boleh banget mampir kesini Dan see you next clock Ibu aku mau tanya nih Tadi kan aku udah selesai dari depan kan ya Jadi aku mau tanya-tanya Kalo misalnya Kok bisa ada ide jualan untuk baso lobster ini gitu lah bu Ide nya itu sebenernya itu Dari keluarga sebelumnya gitu kan Karena dia Awalnya tuh Mbak yuk kita kerja sama Mbak jual baso lobster Punya saya tolong dibesarkan Tetapi setelah viral Setelah besar Dia putus Dia putus Dia putus Gak boleh jualan lagi Dia buka sendiri Oh gitu Oh pertamanya ini dari saudara punya Iya Jadi maksudnya nerusin gitu ya Sebenernya sebenernya kan Udah punya produk baso dari sebelumnya Cuma kan kalo lobster itu kan rasanya kan dimana-mana sama Aja yang beda kan Baso nya itu sendiri ya Daging sapi nya sendiri itu Yang membuat beda Itu Oh daging sapi nya yang membuat beda sendiri ya Pak Sebenernya kita daging sapi asli Beda dari yang sebelumnya gitu Pantusan pas saya makan itu Dagingnya itu gak keras Iya Biasanya kalo yang disampur sama tepung atau apa Itu pasti ada kerasnya Dari sebelumnya itu kayak Magdalena Pas jajan Bahkan itu Bilang gitu Ada keras Itu kan kita pake sebelumnya 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 baso lobster permata ya Sebelumnya baso lobster permata ya Tapi kalo sekarang Beda Beda Oh sekarang beda Lebih Pantusan tadi kan udah udah tau juga Tadi aku udah nge-review juga nih makanannya tadi Pas aku makan tuh baso nya emang gak keras Jadi ngebungkus si lobsternya ini Basonya empuk gitu Iya Dan bumbunya juga berasa gitu kan Gimana rasanya enak banget ya Untuk rasanya enak banget Jadi kalo mau yang nyoba ya bu Iya Ini alamatnya dimana bu Ini di permata regensi Permata regensi Jangan lupa baso lobster permata Samping kanan saya fresh laundry Samping kiri saya ruko jamu Itu yang tepat yang lagi viral yang disini ya Tuh disini berarti gak buka cabang ya Tidak buka cabang dimana bu Hanya satu disini aja Hanya satu oke Terus aku mau tanya satu lagi nih bu Terus kalo misalnya Kan setau aku lobster itu satu kilonya Minimal harga yang paling murah itu Sekitaran 70-100 ribu nih Kok bisa ya ngejual satu lobster sama baso 40 ribu gitu Kita pingin semua orang merasakan Enaknya resep baso buatan saya Oh gitu Terus ini kalo misalnya untuk lobsternya kira-kira Kan yang biasa saya beli tuh kalo untuk yang di restoran Kan harganya mahal banget tuh Iya iya Tau kan tau sendiri harga lobsternya gitu Jadi maksudnya lobsternya apa ada Dari mana nih kira-kira ngambilnya kok bisa murah begitu Kita ada kemasok dari Lampung Dari Cilacap Banyak dari Kerawang Pokoknya kita Hasil bumi Indonesia sendiri Oh iya iya Berarti ini masuknya emang Ambilnya langsung dari pusatnya ya Kayak langsung dari tambaknya Kayak gitu ya Jadi lebih murah Jadi lebih murah Masih fresh lagi Fresh banget Datang langsung kita ulang Langsung jadi baso langsung disajikan Fresh banget Ibu makasih banyak Sama-sama Makasih banyak Baso lobsternya enak banget Baso lobsternya enak banget Iya Ini udah fresh-fresh banget ya semuanya Saya bisa lihat kesitu sedikit yang lobsternya Ini udah tekan banget Yang lobsternya aja deh Boleh? Oh disini ya? Nah Ini yang lobsternya Wah lobsternya aja ini seger banget ya Iya Wah Fresh banget ini lobsternya Lobsternya Sehari Sekarang Kalau untuk sekarang Sehari bisa habis berapa kilo nih Bu? Satu hari tuh Hampir satu kintang Satu kintang Satu hari Seratus kilo Wah itu Itu pun kita masih keteteran Kadang masih kurang Iya iya bener 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 Semoga untuk kedepannya lagi makin lancar dan makin sukses ya amin Makasih Karena saya lihat pokoknya kualitas-kualitas dari lobster dan kualitas dari basonya udah oke banget Makasih banyak ya saya Makasih banyak ya saya Buat yang mau wampir langsung wampir aja ke sini dan nggak buka cabang cuman satu di baso lobster permata 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 samping kanannya fresh laundry samping sininya ruko jamu itu yang viral itu yang bener makasih ibu saya tadi abis 4 mangkok nih 4 mangkok berarti 40 x 4 160 ya terima kasih udah kesini makasih banyak sayang ini gak apa-apa saya gak apa-apa nih makan ini gak bayar makasih banget makasih banget ini berarti uangnya aku simpen lagi makasih sukses terus ya bu minta plastik ayo go kita pesen basonya 3 panas panas tengari bolong ayo cepetan rangkut uangnya sub indo by broth3rmax